Pada pangkal tangkai, biasanya ada ruas yang belum berbunga. Dari ruas tersebut, masih bisa tumbuh kaiki ataupun spek baru. Lalu bagaimana caranya? Pertama, potong pada bagian tangkai bunga yang sudah berguguran. Tutup bekas potongan menggunakan pasta gigi. Lalu, kupas selaput yang menempel pada ruas daun. Selanjutnya, siapkan dua buah kulit pisang. Kulit pisang ini mengandung kalsium dan antibakteri yang baik untuk tanaman. Iris kulit pisang menjadi bagian kecil-kecil. Pindahkan ke dalam wadah dan tambahkan ke dalam wadah. Dan tambahkan dengan 500 ml air panas. Siapkan bahan selanjutnya, yaitu dua sendok beras. Pindahkan ke dalam wadah dan tambahkan dengan 500 ml air panas. Tutup wadah kedua bahan dan diamkan selama satu hari. Setelah satu hari, Saring, kemudian campur larutan ke dalam satu wadah. Dan siap kita aplikasikan. Aplikasi yang pertama, Gunakan kapas untuk menyerap larutan. Kemudian tempelkan pada setiap ruas dan kaitkan menggunakan penjepit. Aplikasi ini bertujuan agar kelembapan terjaga dan dapat menyerap nutrisi pada larutan. Diamkan kapas selama satu jam dan ulangi setiap satu minggu sekali. Aplikasi yang kedua, Usapkan larutan pada daun menggunakan kapas. Usapkan secara merata pada bagian atas dan bawah daun. Aplikasi ini bertujuan untuk membersihkan kotoran yang menempel pada daun. Dan juga agar nutrisi dapat terserap oleh daun untuk membantu pertumbuhan anggrek. Aplikasi yang ketiga, Siramkan larutan pada bagian akar dan media tanam. Kemudian rendam juga selama 10 menit. Setelah 2 bulan aplikasi, Terlihat keki dan spike mulai muncul pada setiap ruas daun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!